Coba kontrol Nah, apa sih yang nyebabkan anjing itu pulih? Yang mungkin kalau misalnya wanita mungkin akan kerepotan, akan lebih, apalagi anak-anak seperti itu Nah, sekarang kita akan coba itu mengurangi tenaga kita untuk tarik-menarik Karena saat koreksi dia agak maju, maka akan ada rasa gigit dan akan dimundur dan dia akan menyesuaikan gerakan kita besok Nah, menurut kalian apa yang cocok buat anjing kalian? Mana yang model yang menarik dan dibutuhkan oleh kalian? Kalian bisa menentukan nanti dikatakan Halo, peg leader! Nah, ketemu lagi di channel Konovela Nah, kali ini saya akan memperkenalkan buat anjing-anjing yang suka pulih terlebih jenis-jenis besar Kayak malamut dan disini ada Sencorso Nah, disini pertama mungkin kan kawan-kawan sering biasa lihat itu ada sleep harness Ada lagi disini cok yang kita pakai Nah, apa nih reaksi dari si Ken Corso ini saat menggunakan tali-tali ini? Apakah akan mengurangi dampak dari pulling-nya? Dan kita juga akan menggunakan sleep Kita akan coba satu-satu Dan kita juga akan menggunakan neck take keluaran dari hands finger Jerman langsung Nah, biasanya ada beberapa anjing itu yang emang ibaratnya kita menggunakan cok sudah cukup Ada juga yang menggunakan sleep juga sudah cukup Tapi ada juga yang mempunyai power lebih besar yang akhirnya harus menggunakan prong khusus Seperti itu, cok khusus Oke, kita tes Sekarang kita menggunakan cok chen Kita posisikan disini Dan penggunaan cok chen ingat ya Ini posisi di atas Supaya tidak terjadi yang namanya dead chok Lihat Disini Saya coba kontrol Gitu Nah, apa sih yang menyebabkan anjing itu pulling? Anjing pulling itu biasanya banyak hal yang menyebabkan Salah satunya dia karena excited, over excited Maka dia penasaran Lihat benda, nah dia pulling Dia pulling seperti ini Nah, hal-hal pulling ini menyebabkan kita tidak nyaman dalam hal membawa si dogi jalan kan Misalnya saya koreksi pun No No, here Good No Cok chen disini kita rasa itu agak berfungsi Cuman Benar-benar kudu sama orang yang biasa pakai Yang kerti Dan hanya bisa digunakan untuk orang dewasa Seperti itu Yang mungkin kalau misalnya wanita mungkin akan kerepotan lah terlebih Apalagi anak-anak seperti itu Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan slip Slip harness Kita balik lagi ke dalam Nah, sekarang kita menggunakan slip harness merk dokten Dimana disini ada kunciannya Dan juga ada kuncian untuk samping kiri Lihat Fungsi kuncian ini supaya jalur list anjing tidak jalan ke bawah Karena controlling anjing paling bagus di posisi seperti ini Cuman kekurangan Kalau tadi cok itu Biasanya itu akan menyebabkan lebih ke arah Apa sih Ngonci atau kalau salah makanya akhirnya Nyecek ini pun sama Cuman lebih ke arah yang lebih Kalau dia pulling banget nanti akan tercek dan batuk Nah, kalau dari reaksi yang saya dapat disini itu Untuk jenis besar dan bertenaga besar seperti kencorse dan pitbull Menggunakan slip itu pilihan terakhir Jadi cok lebih berfungsi Karena rasa tarikannya itu lebih tinggi di slip dibanding cok Jadi disini kita lihat tenaga saya pun lebih kencang Nah, sekarang kita akan menggunakan alat berikutnya Nah, disini saya memperkenalkan naik tag Biar keluar dari HS finger Untuk pemain-pemain anjing profesional itu biasa menggunakan naik tag Dimana ini buatan Jerman Mungkin kalau kawan-kawan yang sering bermain Udah bermain sporting dog Sudah paham tentang HS finger dan naik tag ini Nah, oke kita coba pasangin Jadi cara pasang itu simpel Disini ada pengunci Disini ada penghubung Dan naik tag ini Jadi kan ada HS finger ngeluarin cok juga Neluarin strong juga Nah, ini naik tag itu bedanya strong dengan naik tag Mungkin dia untuk masangnya agak sedikit rumit dibanding Pinch collar Kalau pinch collar tinggal cepit Buka Cepit pasang Nah, kalau ini harus ada baut seperti ini Nah, seperti itu Cuma kekurangan dari prong collar atau pinch collar itu Saat anjing yang memiliki bulu agak panjang Biasanya itu agak kusut Nah, kalau ini Tidak menyebabkan kusut Nah, untuk ibaratnya anjing besar Dengan menggunakan pins collar atau sprong collar atau itu Dan HS finger ini naik tag terutama Itu mengurangi Mengeluarin tenaga kita untuk tarik menarik Karena saat korek tidia agak maju Maka akan ada rasa gigit Dan akan dia mundur dan dia akan menyesuaikan gerakan kita Biasanya itu awalnya doang dia pulling Naik Seperti itu Set Naik Super Dan ini berfungsi sebagai Alat latihan Jadi bukan seharian Jadi dipakai hanya untuk latihan Nah, kita lihat disini tangan saya pun lebih santai Naik Good A No Iyuk No Good Good Saya bisa lebih berarti kita maju Saat dia pulling pun Nah, tadi awal-awal kita keluar pulling Sekarang dia mulai Santai Sedangkan saya coba kendor Disini kali saya Tangan saya pun lebih relax Good Lihat Ya Tidak yang akhir kita aduk kenaga No Seperti itu Jadi kalau dari tiga alat itu Saya lebih merekomendat untuk Naik tag ini Good Here Super Super Kita coba untuk lari terus nge-rem Good Nih Good Good Super Nah, disini pun dia Langsung lebih tenang Nah, untuk naik tag ini Ya, rasa itu lebih oke Lebih enjoy Dan dia Longgar juga Dan tapi dia gak turun naik Itu memudahkan untuk controlling anjing Dan kita untuk Untuk yang ibadah Wanita Atau Ibu-ibu atau kakak Yang ingin Punya anjing besar Dan Supaya tidak terseret-seret Bisa menggunakan naik tag ini Untuk latihannya Naik tag ini Langsung dari Jerman Kalau kawan-kawan mau pelajari tentang naik tag Tentang highspinger Bisa langsung Buka YouTube Highspinger Nah, untuk mendapatkan ini Gimana nih? Nah, kebetulan kita Menyediakan worksell nya Jadi kakak bisa pesen Langsung ke kita juga Untuk kebutuhan-kebutuhan Keluaransi YouTube Dan Highspinger Good Seperti itu Lebih pulling Ini Agar saya Nih Good Super Nah, seperti itu kawan-kawan Jadi kawan-kawan sudah tahu kan Beda-bedanya Fungsi dari Alisnya Terus alat-alat Seperti kayak chopnya Terus Tentang Naik tag Jadi kawan-kawan yang punya masalah dengan Anjing pulling Itu bisa Menggunakan Naik tag atau Keluaransi finger Nah, Espinger itu Ngeluarin beberapa jenis Nanti diambilin sama kawan saya Di kotak Tadi saya bahas tentang prong Nah, prong itu seperti apa sih? Nah, tunggu Ini saya suruh masukin dulu Bro Bro, masukin bro Nah, tadi kan kawan-kawan sudah lihat tuh Gimana Saya menggunakan Apa Roda highspinger Yang tadi saya pakai itu Naik tag Nah, tadi kan saya bahas tentang Sting Scholar Nah, ini nih Sting Scholar Seperti ini Nah, ini nih Sting Scholar Disini ada yang kecil Ukuran 2,3 Disini ada yang 3,3 Nah, ini tuh ada beberapa warna Jadi bukan warna Tapi lebih ke bahannya Disini kita Saya punya kebetulan Disini Togen Dia juga tersedia yang warnanya hitam Black nickel Dan Ada lagi yang menggunakan Apa Warna seatbelt Kayak gini Nah, dari Sebetulnya fungsi ini tuh Semuanya sama Ini juga bisa diaginkan anjing besar Nah, juga bisa diaginkan anjing besar juga Gimana kecil yang gak tahu Kecil lah Kalau kecil yang gak Gak bagus juga pakai ini Nah, ini lebih Untuk penanganan Lebih kayak ke Apa Obedience training Pulling training Terus Apa Untuk anjing-anjing yang Terlalu narik Dan supaya semua keluarga Bisa bawa Ya, pakai ini Untuk mudahnya Itu trainingnya Kayak gitu Terus Kalau pemasangannya ini Yang tadi saya bilang Pinch Pinch itu Yaitu Dicutup Dicepit Seperti ini Jadi Dipencet Dipencet lagi Masukin Seperti itu Nah, disini ada dua sistem Disini Tantai dua Atau Left chain Kalau misalnya Dua-duanya Dipasang Seperti ini Maka jadi Dicen Yaitu Untuk latihan pulling Kalau ini Untuk latihan obedience Seperti ini Seperti itu Nah, sedangkan Untuk Kebetulan Ada juga yang sama Disini Disini Bentuknya sama Tapi kurang saya rekomendasi Karena ini Imitasinya Jadi Kalau yang asli itu Selalu ada Tulisan HS finger Seperti ini Dengan ada kode Di belakangnya Inox 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 Seperti itu Dan di Aduh Di guratan Sininya Ada AS German Fogen Dimana Bahan-bahan Yang dipakai Yang mereka itu Selain Anti Karat Juga Tidak Tidak Menyebabkan Iritasi Pada Kulit Anabul Kita Seperti itu Nah Menurut Kalian Apa yang cocok Buat Anjing Kalian Mana yang Model yang Menarik Dan dibutuhkan Oleh Kalian Kalian Bisa Menentukan Nanti Bisa Kalian Bisa Pesen Juga Langsung Ke Webs HSPINGER Kalau Bisa Kalian Mungkin Kelamaan Atau Susah Untuk Tidak Punya Visa Untuk Import Nah Kalian Kalian Kita Menyediakan Disini Keluaran HSPINGER Original Kalian Kalian Juga Bisa Pesen Kita Seperti Itu Oke Sekian Penjelasan Dari Saya Tentang Produk HSPINGER Dan Cara Mengatasi Pulling Oke Da S poi Eins Da Nih Sun Dari